Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Sahabat Yusana Parit dari Sabang sampai Merauke Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang terkasih Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk melihat Suasana desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Riau Indonesia Desa Sekodi merupakan sebuah desa yang terletak di timur ujung kecamatan Bengkalis Dimana di sebelah utara berbatasan langsung dengan selat Melaka Desa Sekodi merupakan desa tertua yang ada di kecamatan Bengkalis Nama Sekodi berawal dari sebuah sungai yang pinggirnya terdapat rumput yang dikenal masyarakat dengan rumput sarang buaya Sebelah kiri ada 10 tingkat dan sebelah kanan ada 10 tingkat Kemudian masyarakat menjumlahkan menjadi 20 tingkat Selanjutnya, sesepuh kampung yang hidup pada masa itu sepakat memberi nama dengan sebutan Sekodi Desa Sekodi ini memiliki luas wilayah 39 km persegi Ada pun batas wilayah desa Sekodi Yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Bantan Sebelah selatan berbatasan dengan selat Padang Sebelah barat berbatasan dengan desa Palkun Dan sebelah timur berbatasan dengan selat Malaka Jika sahabat-sahabat anak parit dari Sabang sampai Merauke ingin berkunjung ke desa Sekodi kecamatan Bengkalis ini Bisa ditempuh melalui jalur darat dan jalur laut Ada pun jarak tempuh dari ibu kota kecamatan sejauh 60 km Dari ibu kota kabupaten sejauh 63 km Dan ibu kota provinsi sejauh 255 km Salah satu hal yang menarik dari desa Sekodi ini ialah Desa Sekodi memiliki 4 buah sungai dan 2 buah selat Yaitu selat Padang dan selat Malaka Dikarenakan desa Sekodi berada di bagian paling luar kecamatan Bengkalis Yang diapit oleh 2 buah selat besar Maka suhu yang ada di desa Sekodi Jika dimaksimumkan sebesar 38 derajat celcius Dan minimum 22 derajat celcius Jika dimaksimumkan sebesar 39 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 derajat celcius Jika dimaksimkan sebesar 39 derajat celcius Dalam menjalankan roda pemerintahan desa, desa Sekodi memiliki visi terciptanya masyarakat yang aman, mandiri, berkualitas, dan bertakwa demi mewujudkan desa Sekodi yang lebih maju. Berdasarkan sumber data dari Kantor Kepala Desa Sekodi tahun 2020, jumlah penduduk desa Sekodi berjumlah 1.912 jiwa dan memiliki 467 kepala keluarga. Masyarakat desa Sekodi mayoritas beragama Islam dan beragama Buddha. Perekonomian desa Sekodi, pecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia ini memiliki variasi yang cukup banyak. Tetapi diketahui terdapat beberapa sektor yang dominan seperti pada sektor pertanian, buruh, dan beberapa sektor swasta lainnya. Hal ini dikarenakan desa Sekodi yang dari segi letaknya berada pada lokasi yang cukup strategis, juga sebagai persinggahan kapal. Kemudian banyak masyarakat Sekodi yang bekerja sebagai buruh di luar desa, juga sebagai karyawan swasta. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!